Dalam membangun kualitas lulusannya, pihak perguruan tinggi memberikan pembekalan teori serta praktek kepada mahasiswanya. Di Fakultas Hukum Universitas Palembang, para mahasiswanya sudah dipersiapkan pembekalan teori dan praktek satu semester. 6 SKS yang diarahkan sebagai praktisi hukum. Pembekalan teori dan praktek sesuai dengan disiplin ilmu yang dituntut diberikan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang. Kesemua itu dilakukan agar para lulusan Fakultas Hukum Unpal mampu bersaing sebagai praktisi hukum. Pihak Fakultas Hukum Universitas Palembang juga berupaya menjadi candra di muka untuk memunculkan praktisi-praktisi hukum yang berkualitas. Untuk itu, pihak Fakultas Hukum Unpal selalu berupaya meningkatkan kualitas kurikulumnya melalui calinan kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi. Di samping itu akan menerapkan kurikulum merdeka. Untuk meningkatkan lulusan kita ke depan ini, kita akan melaksanakan memperbaiki kerjasama-kerjasama kita dengan lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang ada hubungannya dengan program kita di Fakultas Hukum. Selain itu, mudah-mudahan semesta depan kita akan menerapkan kurikulum merdeka sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Teknik T seperti itu. Sementara itu, Rektor Universitas Palembang Zulkifli S. Mukti dalam pengarahannya mengatakan, program studi ilmu hukum dapat dioptimalkan. Di samping itu, Rektor Unpal juga menawarkan kepada lulusannya yang berpredikat dengan pujian, dapat bersumbangsi menjadi tenaga pelajar. Itu dalam rangka membangun Unpal sebagai salah satu perguruan tinggi berkualitas. Program studi ilmu hukum itu dapat dioptimalkan kemana pun juga tergantung Anda sendiri. Terutama yang saya lihat ada pandernya yang disebutkan dengan pujian. Kenapa tidak? Berdasarkan prosentasi Fakultas Hukum Universitas Palembang, ada dua posisi yang terjadi kekurangan minimal. Tim Liputan TV RISUMSEL melaporkan.